Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Sudah sah menikah tapi belum bisa sekamar, sembilan momen malam pertama Putri Dea tidur terpisah dengan suami. Kebahagiaan tengah menyelimuti pedang bet cantik Putri Isnari atau yang akrab di sapa Putri Dea. Bagaimana tidak, wanita 20 tahun ini baru saja melangsungkan pernikahan dengan pria bernama Abdul Aziz pada tanggal 20 April tahun 2024 kemarin. Acara pernikahan mereka pun berlangsung dengan megah dan meriah. Banyak teman sesama artis pun turut meramaikan pernikahannya. Usai menikah, bukannya satu kamar dengan sang suami, Putri justru tidur terpisah. Belum, malam pertama, aku tuh belum bisa sekamar sama suamiku, ucap Putri Dea dilansir dari akun TikTok at Modins. Rabu, 24 per 4, sontak, banyak yang penasaran alasan dibaliknya, tak langsung menjawab. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh netizen lainnya, bahwa dalam adat bugis bila acara adat pernikahan belum selesai maka belum boleh satu rumah. Acara adat mereka belum selesai jadinya belum boleh serumah, jelas netizen di kolom komentar at Olivia garis bawah san 02. Nggak cuma itu, pada akun Instagram Putri Isnari juga tampak sang suami yang masih risau karena masih tidur sendiri. Melalui Instagram story-nya keluarga terdekat Putri Dea dan Abdul Aziz mengunggah momen suami Putri yang tidur di kamar pengantin tanpa kehadiran sang istri, Putri Isnari. Lantas seperti momen malam pertama pengantin baru ini. Yuk intip 9 momen-momen malam pertama Putri Dea tidur terpisah dengan suami, dilansir dari berbagai sumber. Satu, pada unggahan tersebut terlihat Putri Dea yang berada di kasur, ia tampak galau karena tanpa kehadiran sang suami tercinta. Dua, padahal di kamar tersebut sudah dihiaskan selimut bentuk angsa dan dua pasangan boneka. Tiga, selain itu, ada pula hidangan kek bertuliskan happy wedding untuknya. Ya, cocok bila dinikmati pengantin baru sehingga menambah keromantisan hubungan mereka. Empat, karena masih tidur sendiri usai sah di persunting Abdul Aziz, Putri lantas menyakinkan dirinya telah menjadi istri orang, sekaligus mempertanyakan, tetapi kemana suaminya. Lima, Putri pun terlihat cukup galau tanpa sosok suami di malam pertama mereka. Enam, lebih jauh Putri Dea pun lebih meyakinkan dirinya kepada sang orang terdekat bahwa ia memang istri orang, bahkan sempat menunjukkan cincin nikahnya. Terlihat paras Putri tanpa balutan makep tebal, ia masih terlihat menawan dengan barefes. Delapan, tak jauh berbeda dari Putri, Abdul Aziz pun tampak galau. Pasalnya tidur terpisah dari wanita idamannya. Sembilan, di video yang diunggah ulang oleh Putri tersebut juga memperlihatkan Aziz seorang diri di kasur. Bahkan disebutkan dalam video tersebut suami Putri ini bak masih jomblo.